Kuhidup bagi dunia ini lagi. Hasilnya kita nyambung deh Vel ya nadanya. Emang tak sengaja, soalnya nanti pas fun time kita mau ajak Voltagers nebak kita nyanyi lagu apa. Oh gitu ya, asik nih guys rasanya guys. Tapi sebelum kita lanjut nanti fun time kita ajak mereka doa dulu. Oke kali ini doanya gak fales ya. Tuhan terima kasih untuk ibadah hari ini. Tolong berkati supaya kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Halia Amin. Enjoy the service! Are you ready to praise Jesus? Yesus! Soalnya bisa tahan di atas. Soalnya bisa tahan di atas. Soalnya. yaa. Waah-oh. longevity, ogo. Jangan lupaAmin. Tuhan Monasio Bandar. Nama foil Flточky. In your love I'm proud Cause I have joy You took away Took away my pain You took my mourning You took my mourning Into dancing But I can't smile again Cause I have joy Let the celebration begin Make a joyful noise Turn to it Come on everybody Let's give him praise For he is good Everybody sing with me Come on You were giving me the joy That won't start And will never leave I will praise you in your gladness For you are good I'm ready to sing this song with me You took away my pain You took my mourning You took my mourning Into dancing But I can't smile again Cause I have joy Whoa Say it with me Let the celebration begin Make a joyful noise It's time to him Come on everybody Let's give him praise For he is good Everybody jump in me Go on You have given me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you in your gladness For you are good You have You have given me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you in your gladness You turn my sadness You turn my sadness Into gladness You turn my sorrow Into joy And now I'm singing And I'm dancing And I will shout Whoa Semuanya ikut gerakan yang kakaya You turn my sadness Into gladness You turn my sorrow Into joy And now I'm singing And I'm dancing And I will shout For joy Sekali lagi mau matanya You turn my sadness Into gladness You turn my sorrow Into joy And now I'm singing And I'm dancing And now I'm shouting For joy Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi You have given me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you in your gladness For you are good One, two, three, jump You have given me the joy That won't stop And will never leave So I will praise you in the gladness For you are good For you are good One more time For you are good Yes Sekali lagi berikan Tepat tangan ya tempat ya Tuhan Haleluya We're gonna preach Jesus together Yuk, semuanya tepat tangan Bisa say, yuk Hey Sing I really sing Here we are Making loud At the top of our lungs There's a sound There's a sound Breaking out Lord for all that you've done So I'm gonna do it It's okay And now Turn it on And no We'll never stop Never stop Loving you Two, three, jump Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikut gerakannya kakak ya! This is our time This is our frame This is our moment to lift your name One more time! This is our time This is our frame This is our moment to lift your name This is our time This is our praise This is our moment to lift your name This is our time to lift your name This is our time to lift your name This is our love again With you our hearts will come alive As we declare your praises This is our time to lift your name 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 Generasi ini Kami Kami akan berdiri Sampai kemuliaanmu nyata Kini kami akan memuji Dengan senap hati Dengan senap hati Hingga nyatalah Dasyat Engkau hebat Kau orang yang hebat Bagi generasi ini Kami berdiri Hingga Daksang hati Hingga nyatalah Dasyat Engkau Kini kami Daksang hati Kami akan memuji Dengan Amen Ayyi ready for teachers Come on say Bagi generasi ini Kami berdiri hingga Sehingga dasyat engkau Kini kami kan memuji dengan Hingganya tahu lah Dasyat engkau hebat Dasyat engkau hebat Dasyat engkau hebat Kau hebat Kau hebat Yes, sister, hebat Let's come into the presence of God Into your hand I can be the king With all I am for you, Lord You hold my word In the palm of your hand And I am yours forever Jesus, I believe in you Jesus, I belong to you You're the reason that I live The reason that I see With all I am With everything I am Oh, Lord I'll walk with you I'll walk with you I'll walk with you And I will walk with you I'll walk with you And I will walk with you And I will walk with you Jesus, I will walk with you And I will walk with you Jesus, I belong to you You're the reason that I live The reason that I sing With all I am With all I am I'm God so adamant I will worship You I will worship You I will worship We worship You, Lord Keluarkan is yang terbaik yang kamu bisa Keluarkan suara yang terbaik, katakan We will, we will worship You I will worship You I will worship You I will worship You The rest of my life We will worship You, Lord 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Selamanya kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Dan kami juga siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Voltagers. Apa yang mau dikerjain. Pasti kerasa kayak lama banget. Tapi karena kita jalanin dengan semangat, semuanya jadi kerasa lebih cepat. Nah, di tahun ini, awal tahun kemarin kita sudah nge-setkan goal-goal apa saja yang mau kita lakuin, goal-goal apa saja yang mau kita capai di tahun 2021 ini. Gimana nih, masih on track atau enggak? Kakak percaya semuanya pasti masih on track karena masih semangat dan masih baru banget, ya enggak? Nah, dalam mengerjakan goal-goal itu kita perlu yang namanya passion. Passion itu apa sih? Kalian pasti sering denger kan yang namanya passion. Pas hari ini juga Kak Elis mau bahas tentang passion into compassion. Kita mau belajar lagi ya, passion itu apa sih? Passion itu ngomong tentang semangat, tentang semangat ketika kita itu melakukan sesuatu, ketika kita itu doing something. Tapi enggak cuma ketika kita itu menjalanin goal-goal kita, ketika kita itu berusaha untuk menggapai cita-cita kita, kita itu passionate. Tapi ketika kita itu juga harus dihadapkan mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, terutama buat kalian ya yang masih sekolah, masih tinggal sama papa mama, masih harus nurutin apa saja ada yang peraturan-peraturan di dalam rumah, kalian juga enggak boleh males-malesan. Enggak boleh bilang kayak gini loh, karena misalnya nih ada tugas ya, ada tugas science gitu ya, terus kalian males-malesan ngerjain dengan alesan kayak gini, ya soalnya aku enggak passion Kak, aku enggak passion ngerjainnya, makanya aku males-malesan, passion ku bukan di science, passion ku misalnya apa ya, passion ku di music, atau passion ku di menggambar, passion ku di cewek-cewek mungkin fashion gitu kan ya, tapi tau enggak passion itu bukan ngomong cuman sekedar hobi loh, passion itu enggak cuman ngomong melakukan hal-hal yang kita sukai itu dengan semangat, tapi passion itu adalah suatu gairah yang ada di dalam hidupnya kita, di dalam dirinya kita, itu tuh yang malah harus jadi alasan kita itu mengerjakan sesuatu, boleh dicatat nih, passion tidak boleh jadi alasan kita tidak melakukan sesuatu, malah passion itu harus jadi alasan kita itu melakukan sesuatu, yuk Kakak ajak baca ya, ada satu tokoh di Alkitab, yang menurut Kakak nih, hidupnya itu sangat passionate, kita buka di kejadian pasal yang ke 37, nah ini, semua pasti sudah tahu tentang Yusuf, ya enggak, kita baca ya di ayat 2 ya, Kakak bacain, inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya, Israel lebih mengasih Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir dari masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, kita semua pasti tahu nih ceritanya tentang Yusuf, yang sangat dikasihi sama pernya, nah tahu enggak, yang mungkin sebagian kita itu enggak nyadari ya, waktu kita itu baca cerita Alkitab ini, Yusuf itu anak yang dikasihi sama papahnya, jadi Yusuf itu lahir dari Ripka, istrinya Yaakub yang Yaakub itu sangat sayang, jadi otomatis Yusuf itu juga sangat disayang sama Yaakub, karena lahirnya tuh kayak waktu Yaakub tuh udah tua gitu loh, jadi Yaakub udah tua, akhirnya dia punya Yusuf kan, dia sayang banget sama anaknya yang masih kecil waktu itu ya, masih kecil, jadi kesukaan si Yusuf ini hari-hari itu dia ngapain? Tentunya kalau jadi anak kesayangan papah ya, pasti deket-deket dong sama papahnya, kalau kita ini jadi anak favorit, bukan anak favorit ya, enggak ada anak favorit sih, semuanya favorit oke, anak yang disayang sama orang tua, apa sih yang kita kepengen lakuin? Pasti kepengen deket-deket sama orang tua kita, kita kepengen deket-deket sama mama papa kita, benar enggak? Karena kita itu disayang, kita merasa disayangi, dikasihi gitu ya, kesukaannya Yusuf itu juga sama, deket sama orang tuanya, deket sama papahnya, dia suka deket-deket sama papahnya, jadi dia itu tumbuh jadi anak yang super baik-baik, jadi dia itu tumbuh besar, jadi anak itu yang benar-benar nice gitu loh kelakuannya, jadi kalau dia misalnya nih, dia ke ladang, ngelihat kakak-kakaknya melakukan sesuatu yang, yang enggak baik, yang enggak apa, dia itu kayak ada sense di dalam hatinya kayak gini, loh kok kayak gitu ya kakak-kakakku ya, aku cerita deh sama papahku, kayak gitu, dia pulang ke rumah, dia ceritain kelakuan kakak-kakaknya, ke papahnya, nah itu yang menimbulkan, terus kakak-kakaknya merasa kayak, ini anak ya, kecil-kecil tukang lapor, ya enggak pasti yang punya adik pernah ngerasa kayak gitu, kak Elis pun juga dulu waktu masih kecil ya, maksud kakak sama adik kakak itu masih kecil, kakak itu sering sebel loh sama adik kakak, karena kakak merasa kayak aduh dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin, bikin apa sedikit dilaporin kayak gitu, tapi tahu enggak, ya itulah, itulah ciri-ciri orang itu yang deket sama papahnya, orang yang deket sama orang tuanya, karena apa, segala tingkah lakunya dia tuh lihat sama orang tuanya, jadi kalau ada sesuatu yang enggak sesuai, ada sesuatu yang enggak benar, dia tuh kayak anak kecil yang polos tuh ya, kayak pengen tuh cerita sama kayak, kok gini ya, kok kakakku gini, kok kakakku gitu, sebetulnya mungkin Yusuf tuh enggak ada maksud jelek lah, menurut kakak enggak ada maksud jelek sama kakak-kakaknya, cuman karena dia itu masih kecil, dia itu polos, dia itu cerita, dia suka cerita sama papahnya, dia deket, punya hubungan yang deket, akhirnya dia cerita semuanya, that's why itu awal mula saudara-saudaranya itu enggak suka sama dia, nah kita baca lagi ya, habis itu di ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, nah di ayat 5 ini kelihatan banget ya, Yusuf nih orangnya, mungkin karena deket sama orang tuanya ya, deket sama papahnya, apa-apa diceritain ke papahnya, dia itu jadi anak yang polos gitu loh, jadi anak yang ya suka cerita aja, mungkin dia itu orangnya ramah gitu ya, kayak kakak gitu ya, cerewet gitu, suka ngobrol gitu ya, dia itu orang yang suka cerita gitu sama papahnya, nah satu kali waktu dia mimpi, karena kebiasaan dia suka cerita, dia suka talking-talking, akhirnya dia cerita tuh sama kakak-kakaknya, eh aku mimpi loh, dan mimpinya itu kebetulan, seperti yang kita tahu, mimpinya itu tentang perumpamaan tentang gandum, sama tentang bulan bintang, yang kayaknya kalau kakak-kakaknya denger ya, mungkin kakak-kakaknya itu merasa kayak, ah maksudmu, jadi kita semua ini harus menurut sama kamu gitu, gitu kan ya, mungkin kakak-kakaknya itu sambil emosi, karena udah jengkel, tadi dilapor-laporin dan lain sebagainya, kakak-kakaknya itu jadi udah sensi gitu ya, sama Yusuf, padahal sebetulnya mungkin Yusuf itu gak punya, intensi yang buruk buat kakak-kakaknya, nah habis itu kita lanjut lagi ya, di ayat 12, kita loncat langsung ya di ayat 12, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya, mengembalakan kambing domba ayahnya dekat si kem, lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat si kem, marilah engkau kusuruh kepada mereka, saudara Yusuf, ya bapak, jadi karena Yusuf ini jadi anak kesayangan papanya, dan semua-semua dilaporin sama papanya, otomatis papanya ini jadi percaya sama dia, akhirnya waktu kakak-kakaknya itu mengembalakan kambing domba, Yusuf disuruh nyusul lah, disuruh bawain bekal kayak gitu ceritanya ya, nah waktu itu kakak-kakaknya karena udah terlanjur jengkel, akhirnya kayak yang kita tahu ceritanya, Yusuf ini dimasukin ke sumur, dan akhirnya dijual ke Mesir kayak gitu ya, dijual ke Mesir, nah waktu dijual ke Mesir pun, karena memang dasarnya dari awal, dari sejak dia muda, dia itu anak yang sangat dekat sama orang tuanya, dia suka cerita, dia suka sharing-sharing sama orang tuanya, dia itu tumbuh benar-benar jadi anak yang punya keperibadian yang nice, menurut kak Elis itu keperibadiannya Yusuf itu sangat nice, walaupun sekalipun dia itu dibuang ke Mesir ya, habis itu dia kan diangkut sama Potifar ya, diangkut sama Potifar, di rumah Potifar, dia itu juga bisa jadi pegawai yang ekselen kerjaannya, kok bisa gitu ya, padahal harusnya Yusuf itu kan anaknya seorang Yaakub, anaknya keturunannya Abraham, punya banyak ternak, punya banyak pegawai, jadi sebetulnya Yusuf itu mungkin anak yang hidupnya itu fine-fine aja, hidupnya itu happy-happy aja sebelum dia di Mesir, tapi ketika dia itu dimasukin ke Mesir, dan dia itu harus jadi pegawainya orang lain, jadi pegawainya Potifar waktu itu, dia tetap punya karakter yang ekselen, sampai sama Potifar dipercayain buat jadi penjaga rumahnya, bayangin, itu loh orang yang karakternya baik, nah ini menurut kakak ya, Tuhan itu selalu dahuluin karakter kita daripada kesuksesan kita, Tuhan itu selalu lihat karakter kita lebih dari skill yang kita punya, jadi ketika kita itu punya karakter yang baik ya, karakter yang nice kayak gitu, Tuhan itu bisa bikin segala sesuatu dalam hidupnya kita itu, kayak mendatangkan berkat gitu loh, mendatangkan kebaikan gitu loh, kayak kita lihat lagi ya ceritanya si Yusuf ini, habis dia dijual di Tanah Mesir, terus kan dia ke Potifar, kita buka di kejadian pasal 39, nah ini cerita di mana Yusuf itu ada di rumahnya Potifar, dia dipercaya jadi penjaga rumah, dan dia juga dipercaya sampai-sampai ya, sampai-sampai istrinya Potifar ini kayak naksir gitu ya, naksir sama Yusuf karena saking aduh ini anak muda nih ya, kayak udah gagah mungkin ya, gagah, keren, terus cara kerjanya itu baik, karakternya itu keluar baik juga, jadi kayak membuat orang-orang di sekeliling mereka itu kagum kayak gitu, nah setelah itu kita tahu ceritanya Yusuf di fitnah dan lain sebagainya, sampai akhirnya Yusuf itu dimasukkan ke penjara, nah ini loh yang kakak bilang, passion itu gak boleh jadi alasan kita tidak melakukan sesuatu, kenapa? kalau kita lihat ceritanya Yusuf ya, Yusuf itu suka dekat sama papahnya, Yusuf itu suka jadi orang kepercayaannya papahnya, Yusuf itu anaknya orang kaya, kita boleh ngomong gitu ya, anaknya orang kaya, anaknya keturunannya Abraham nih, jadi punya banyak ternak, punya banyak kambing domba, punya segalanya istilahnya, tapi ketika dia itu masuk ke tanah Mesir, dia itu harus jadi pegawainya Potiphar, dia tetap melakukan kewajibannya, dia tetap melakukan segala sesuatu yang harus dia lakukan, sekalipun dia gak suka loh, kalau bilang, masa sih Yusuf anak orang kaya ya, masa sih passionate sih jadi pembantu orang, masa passionate sih, masa punya passion sih buat bersihin rumah, orang biasanya di rumah tuh, dia pegawainya banyak, ya gak? Tapi, karena dia itu tahu, apa yang jadi kewajibannya, dan dia punya karakter yang benar-benar nice, karakter yang kuat di dalam Tuhan, akhirnya, ketika dia harus dibuang ke tanah Mesir pun, dia tetap jadi orang yang excellent, dia tetap jadi orang yang passionate, dia tetap jadi orang yang melakukan segala sesuatunya itu, dengan penuh semangat, karena apa? Kita bisa lihat dia itu gak mungkin lah, kalau dia gak semangat, kalau dia gak cara kerjanya bagus ya, dia gak mungkin diangkat jadi kepala rumahnya potifar, ya gak? Gak mungkin dipercaya kayak gitu, nah sampai di penjara pun, even sampai di penjara pun, dia itu tetap dipercaya loh, luar biasa kan, tadi dari pegawai ya, jadi pegawai orang, sekarang jadi tahanan, tapi dia tetap melakukan hidupnya, menjalani hidupnya itu dengan penuh passion, dengan penuh semangat, dengan karakter yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, jadi kayak selalu ada apa ya, kayak ada suka cita, kalau lihat Yusuf mungkin kayak ikut seneng gitu loh, lihat Yusuf tuh ikut merasa terberkati gitu loh, karena apa? Karena hidupnya itu penuh passion, karena hidupnya itu so passionate, nah ini ketika dia sampai di penjara pun ya, ini nih turning pointnya di sini, kita buka di kejadian pasal yang 40, ini cerita tentang Yusuf, itu mimpi tentang juru minuman dan juru roti, nah kayak tadi kakak udah bilang kan, dia ini karena deket sama papanya, dia ini mungkin anak-anak kesayangan ya, dia tuh hidupnya enak gitu ya, dia tuh suka mimpi, dia tuh suka mimpi, suka diem-diem tuh merenungkan sesuatu kayak gitu ya, nah disinilah Tuhan itu bisa pakai passion kita, buat orang lain, Tuhan bisa pakai passion kita, itu buat mendatangkan berkat, buat menyatakan kebesarannya Tuhan, kayak di cerita Yusuf ini, yuk kita baca di kejadian 40, pasal yang kelima, eh sorry, kejadian 40 ayat yang kelima, sorry salah baca, oke kita baca ya, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya, pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri, nah ketika kita itu hidup penuh dengan semangat, ketika kita itu hidup, menjalani hidup kita itu dengan passionate, kalau percaya Tuhan itu suka gitu loh, Tuhan itu suka, ngelihat karakter kita yang berapi-api, yang bersemangat, yang totalitas dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan itu suka, disitulah Tuhan akan pakai apa yang kita sukai, Tuhan itu akan pakai apa yang jadi kesukaannya kita, itu tuh buat mendatangkan berkat, bahkan enggak cuma mendatangkan berkat buat orang lain, tapi juga buat kita sendiri, karena nanti ya ceritanya, kakak kasih teaser ya, pasti semuanya sudah tahu sih, dari ketika dia mengertikan mimpi ini, nanti akhirnya itu yang membawa dia itu dipercaya, jadi Tuhan Tanah di Mesir, yang nantinya, yang ujung di dalam perjalanannya, kehidupannya Yusuf, itu akan menyelamatkan keluarganya dan bangsa Israel dari kelaparan, jadi yang kedua, tadi passion enggak boleh jadi alasan kita, untuk enggak melakukan sesuatu, yang kedua kalian bisa catat, passion into compassion, passionnya kita, semangatnya kita, itu akan dipakai sama Tuhan, untuk menyelamatkan orang lain, dan juga, bawa berkat buat kita sendiri loh, jadi kayak, Tuhan itu akan, bawa kita next level, bawa kita naik lebih lagi, melalui apa, melalui hidup yang kita jalani, dengan penuh semangat, hidup yang kita jalani, penuh dengan passion, kayak misalnya nih, kakak ini dulu, dari kecil sih, dari kecil kakak itu sangat suka, sama hal-hal yang berbau desain, kakak, bahkan waktu SMP, SMP itu berarti kelas tujuh ya, kelas tujuh, kakak itu udah less photoshop, kalau kalian tahu, jadi, buat kalian teman-teman yang suka desain nih, kakak itu dulu, dari SMP, kakak itu suka banget, sama yang namanya desain, sampai kakak itu less, yang namanya photoshop, waktu itu kakak cuma, melakukannya tuh, karena kakak suka, memang karena kakak suka, gitu loh, karena ya, ya kepingin tahu, pengen, cari tahu lebih lagi, dan lain sebagainya, tapi ketika kakak itu melakukannya, itu dengan penuh semangat, kakak itu bisa, ngelihat segala sesuatunya itu, dengan berbeda, kayak gitu loh, kakak itu ngelihat, kayak misalnya nih ya, kakak itu sering dulu tuh, ngeliatin buku menu di restoran-restoran, nah, kakak itu, pokoknya setiap buka buku menu di restoran-restoran, kakak itu rasanya gatel gitu loh, kayak aduh, kok jelek ya, kok jelek ya, kayak gitu loh, kakak itu kayak merasa kayak, aduh, harusnya tuh diginiin tuh bagus nih, diginiin tuh bagus, kayak gitu, kakak itu menjalani kehidupan kakak, setelah itu, itu dengan, ketika kakak ngelihat sesuatu ya, secara visual, itu kakak tuh langsung bisa membayangkan, visualnya aduh, bagusnya tuh diginiin, enaknya tuh diginiin, kayak gitu misalnya, aduh warnanya kok kayak gitu ya, harusnya warnanya tuh lebih cerah, lebih apa, kayak gitu, nah, sampai kakak besar, kakak pun kuliah di bidangnya, bidang desain, dan kakak pun sekarang kerja juga di bidang desain, kakak tuh bisa ngelihat loh, pekerjaannya Tuhan, melalui kehidupan kakak, melalui passion kakak, melalui hobi kakak, bukan cuman ngomong tentang keahlian, kalau ngomong tentang keahlian, mungkin ada banyak banget orang-orang di luar sana tuh yang lebih jago dari kakak, yang lebih pinter desainnya, yang lebih ahli pakai, segala tools-tools application dan lain-lain, tapi kakak tuh tahu ketika kakak mendesain sesuatu ya, kakak tuh sekarang kayak merasa kayak, desain ku ini harus jadi berkat buat orang, orang yang melihat desain ku, itu harus lihat betapa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan itu Tuhan yang kreatif, Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan itu Tuhan yang ngasih ide-ide yang gak masuk akal, Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan jalan keluar dengan cara-cara yang gak terpikirkan sama manusia, jadi kayak melalui setiap yang kakak kerjakan, kakak tuh tahu loh, kakak kepingin orang tuh ngelihat bahwa pekerjaanku ini ada Tuhan di dalamnya, pekerjaanku ini ada campur tangannya Tuhan, hidup yang penuh dengan passion, hidup yang penuh semangat itu harus kayak gitu, ketika kita itu tahu ya kita menjalani hidup kita dengan semangat, mungkin buat teman-teman sekarang masih belum tahu nih, gak apa-apa, it's okay, just do your part passionly, just do your part dan ya berdoa sama Tuhan, cari tahu, gali lagi, apa sih yang kamu sukain, apa sih yang kamu ternyata tuh diem-diem bisa gitu ya, misalnya nih liburan kemarin gitu ya, bantuin, masak, bantuin apa, cari tahu dong, siapa tahu kamu itu sangat passionate di bidang itu kayak gitu, jadi selain kita itu cari tahu dan kita juga do it passionly, jangan lupa bahwa apa yang Tuhan itu sudah taruh di dalam kehidupan kita, itu harus mendatangkan berkat, gak cuma buat kita sendiri, tapi juga buat orang lain, itu loh, ketika passion itu jadi compassion, ketika passion itu jadi sebuah perasaan, yang tak lakukan ini harus jadi berkat, hidupku ini harus jadi berkat, di situ Tuhan itu akan bekerja berkali-kali lipat, Tuhan akan multiply you, Tuhan akan naikin kamu, bikin kamu jadi next level, bikin kamu jadi lebih, lebih jago dalam hal sesuatu mungkin, yang gak tahu, tapi yang pasti ketika kita itu ngelakuinya itu benar-benar, kita tahu bahwa tujuan hidup kita itu mau menyenangkan Tuhan, mau memuliakan namanya Tuhan, Tuhan itu bisa pakai segala sesuatu yang kita punyai, yang kita bisa itu jadi kemuliaan buat Tuhan, jadi berkat buat banyak orang, kayak gitu, kayak cerita di Yusuf ini ya, di akhirnya, di akhir hidupnya, ketika dia itu melakukan semuanya itu dengan passion, sampai akhirnya dia ketemu lagi sama keluarganya, Tuhan itu pakai posisinya saat itu, kedudukannya saat itu, itu tuh buat menyelamatkan seisi keluarganya, bahkan seluruh bangsa Israel dari kelaparan, jadi gak ada yang gak mungkin loh, kalau kita ini menjalani hari-hari kita itu dengan penuh semangat, kalau kita itu menjalani hidup kita ini dengan passion ya, dengan passion yang dari Tuhan apalagi ya, wah itu tuh pasti hidup kita ini jadi lebih berarti, hidup kita ini jadi jelas tujuannya kayak gitu, nah gimana caranya sih Kak, supaya kita tahu gitu ya, supaya tahu lah at least, maksudnya hidup yang passionate itu kayak apa, kakak cuma punya satu cara, tahu gak, caranya hidup dekat sama roh kudus, itu aja, ketika kita itu dekat sama roh kudus, kayak tadi Yusuf, dia itu suka dekat sama papahnya, kita itu juga anak Tuhan loh, kita harus suka dekat sama Tuhan, kita harus cerita apa-apa sama Tuhan, Yusuf tuh cerita semuanya sama papahnya, sampai koko-kokonya ngapa-ngapain aja, diceritain, kita juga harus doing the same thing, kita juga harus suka cerita sama Tuhan, kita harus suka dekat sama Tuhan, ketika kita dekat sama Tuhan, ada roh kudus yang akan membimbing kita, membantu kita, mengarahkan bahkan hidup kita, agar jadi berkat buat banyak orang, oke, nah sekarang, kakak mau ajak semuanya kalian, bisa taruh tangan di dada, ada satu lagu yang, menurut kakak, mungkin kalian udah sering banget dengernya, tapi ketika kakak nyanyiin lagu ini, setiap kali kakak nyanyiin lagu ini, lagu ini tuh selalu remind kakak bahwa, iya, yang kita punya di hidup kita nih, cuma ini, bukan ngomong tentang kepinteran kita, bukan ngomong tentang kita tuh, pandai ngapain aja, misalnya, pinter main piano kek, pinter main gitar dan lain-lain, gak ngomong tentang itu kok, hidupnya kita itu ngomong tentang apa sih, tentang roh kudus, tentang Tuhan, yang ada dalam hidupnya kita, biar nama Tuhan aja, yang jadi mulia, yang jadi besar, ketika kita tuh ngerjain sesuatu, ketika kita itu nolong orang lain, yuk kita nyanyiin sama-sama ya, Tuhan aja, Terima kasih. 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 Terima kasih.